Halo Lurs, berjumpa lagi dengan saya Mr. Acef Saya disini akan memberikan sebuah penjelasan Yaitu syarat-syarat agar bisa bermain emulator Dolphin di Android ya teman-teman Tapi sebelum kita ke pembahasan Jangan lupa like, subscribe, komen Biar gak ketinggalan game-game dan tutorial-tutorial yang menarik di channel saya ini ya teman-teman Oke saya kasih waktu 5 detik untuk menekan tombol subscribe ya teman-teman Dari sekarang 1, 2, 3, 4, 5 Oke teman-teman Terima kasih untuk yang sudah menekan tombol subscribe ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat Dan semoga channel saya terus berkembang Dan saya semangat untuk membuat konten-kontennya ya teman-teman Oke langsung saja kita menuju ke pembahasannya Yaitu syarat-syaratnya itu ada 4 Yang pertama yaitu spek HP kalian Nah spek HP kalian itu wajib kalian harus tahu ya teman-teman Karena bermain game Dolphin emulator ini Minimal itu spek kalian itu Snapdragon 660 ya teman-teman Dan dari 660 ke atas itu otomatis bisa bermain game Dolphin emulator Cuman kita harus tahu juga ukuran game atau kita harus juga tahu game-game yang berat Dan bisa dimainkan di Snapdragon 660 Kalau bisa sih Snapdragon-nya itu 710 hanya teman-teman Biar bisa bermain game-game Dolphin emulator dengan lancar jaya ya teman-teman Nah teman-teman selalu bertanya RAM, RAM, RAM Nah disini RAM itu tidak berpengaruh ya teman-teman Jadi yang berpengaruhnya itu Snapdragon-nya itu 660 sampai 710 Dan teman-teman selalu bertanya Bang Mediatek, Mediatek, Mediatek Nah Mediatek itu kadang ada yang support Kadang ada yang tidak Karena Mediatek itu lebih banyaknya itu Apa ya Banyak kendala ya untuk memain Dolphin emulatornya teman-teman Jadi teman-teman misalkan mau membeli HP Lebih baik memilih yang CPU-nya Snapdragon-nya 660 Yang minimal untuk bermain game Dolphin emulatornya teman-teman Jadi ini sangat penting untuk kalian perhatikan Jadi teman-teman tidak bertanya lagi Bang Mediatek ini bisa nggak? Bang Snapdragon ini bisa nggak? Nah teman-teman harus cek dulu Apa spek kalian itu Nah cara nge-checking itu teman-teman tinggal download saja CPU-Z ya seperti ini Nah seperti CPU-Z ini kalian bisa download di Dolphin emap di Playstore ya teman-teman Nah tampilannya seperti ini ya teman-teman Nah teman-teman Bila teman-teman sudah mendownload CPU-Z ya teman-teman akan mengetahui spek kalian Nah itu nih disini ya Model HP saya itu Qualcomm Technology in Snapdragon 710 Nah ini udah bisa bermain game Dolphin emulator dengan lancar jaya teman-teman Di Snapdragon 710 Di Snapdragon 660 juga banyak yang bisa melancarkan si game-gamenya itu dengan cara menyetingnya lagi ya teman-teman Nanti saya akan jelaskan di syarat kedua Nah teman-teman tinggal download saja CPU-Z nya Agar teman-teman mengetahui syarat-syarat atau spek HP kalian ya teman-teman Karena untuk bermain game Dolphin emulator ini Syaratnya itu yang pertama kalian harus tahu spek kalian ya teman-teman Biar nggak memaksakan untuk mendownload game Dolphin emulator ini ya teman-teman Oke Ya begitulah yang syarat yang pertama Langsung kita syarat yang kedua Yaitu settingan ya teman-teman Nah disini juga banyak yang bertanya Bang kenapa Snapdragon saya 710 Tapi masih lag ya Nah teman-teman yang harus kalian itu settingannya juga teman-teman Karena spek itu emang mempengaruh Tapi mempengaruhi juga Nggak akan bisa melancarkan game-nya Kecuali kalian setting lagi ya teman-teman Nah jadi teman-teman misalkan speknya itu di bawah Snapdragon 600 ya Otomatis bakal lag ya teman-teman Terutama nanti nggak tahu settingannya Wah itu bakal lag parah teman-teman Jadi wajiblah teman-teman untuk mengetahui speknya ya teman-teman Nah disyarat yang pertama itu penting Dan syarat yang kedua ini yaitu settingan Nah teman-teman harus tahu ya secara menyeting game Dolphin emulator Saya akan kasih tahu titik-titik dimana yang harus kalian setting untuk game Dolphin emulator ini ya teman-teman Nah teman-teman juga harus mendownload config ya Ini config ini berguna untuk Ini berguna untuk memperlancar si game-gamenya ya teman-teman Karena meskipun sudah pakai config tapi belum juga di setting sedikit nggak akan berpengaruh ya teman-teman Bakal sedikit lag juga Jadi biar lebih lancar lagi kalian harus tahu settingannya ya teman-teman Nah cara settingnya itu gampang teman-teman Gampang sekali bila teman-teman perhatikan video ini ya teman-teman Jangan di skip Nah titik-titik yang harus kalian setting itu yaitu pertama teman-teman masuk dulu ke misalkan kita mau game Resident Evil ya Nah disini teman-teman tinggal masuk saja ke game setting Nah apa saja sih yang harus kalian setting itu untuk memperlancar si game Dolphin emulatornya itu ya teman-teman Nah ada beberapa titik atau ada beberapa yang harus kalian setting di Dolphin emulator ini yaitu masuk ke general dulu ya ini bagian general Nah disini teman-teman bisa mengartikan emulator CPU clock speednya itu bila teman-teman sudah mentok slow motion si gamenya ya teman-teman Lambat si gamenya tapi suara masih bagus Nah disini teman-teman bisa mengartikan emulator CPU clock speednya ya teman-teman Nah disini teman-teman tinggal atur-atur saja emulator CPU clock speednya itu sesuai HP teman-teman Biar teman-teman bisa merasakan karena beda HP beda settingan juga ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal rubah-rubah saja saya akan kasih tahu titik-titik dimana yang harus kalian setting dulu Nah yang harus kalian setting itu yang pertama CPU clock speednya nanti atur-atur sesuai HP kalian ya teman-teman Nah disini teman-teman bisa menaikkan si 300% speednya atau bisa menurunkan sampai 0% ya teman-teman sesuai HP kalian Tapi rata-rata sih itu CPU clock speednya itu biar lebih lancar itu di 45 ya kalau nggak salah Rata-rata ya nggak tahu ya kalau misalkan HP kalian itu berbeda dari HP saya mungkin bisa lebih dari 45 bisa lebih dari 300 dan bisa kurang dari 300 ya teman-teman Nah yang kedua itu teman-teman harus menyetingnya itu disini scene on scriptnya ide nah disini juga ada beberapa game yang support scene on script idlenya itu biar nggak terlalu ngelag Cuma kalau diaktifkan scene on script ide itu bakal mempengaruhi suara si gamenya karena nanti suaranya itu bakal keresek-keresek ya teman-teman Nah disini berarti teman-teman nggak usah dicentang saja teman-teman perhatikan saja disini ini untuk menyeting suara ya teman-teman scene on script idlenya Nah yang lainnya itu nggak usah dicentang sampai bawah ya teman-teman Nah setelah itu yang kedua itu teman-teman harus memperhatikan grafik settingnya Nah disini teman-teman banyak yang menanyakan bagusan mana OpenGL atau Vulkan Kalau saya sih lebih merekomendasikan OpenGL karena lebih lancar jaya ya teman-teman daripada Vulkan Karena Vulkan ini belum sepenuhnya support di Dolphin emulator jadi sudah lah ya di OpenGL saja Tapi mungkin si kontrasnya itu lebih bagus Vulkan ya tapi lebih smooth OpenGL Jadi udah OpenGL saja nggak usah dirubah-rubah ke Vulkan ya teman-teman Nah disini juga teman-teman bila ingin melihat FPS nya itu berapa teman-teman tinggal centang saja Ya saw FPS nya itu ya teman-teman setelah itu shader kompilasinya modenya itu Synchronous saja ya teman-teman jangan asynchronous script drawing karena ini akan memperjelek Si grafiknya ya teman-teman jadi synchronous saja ya Nah jadi teman-teman harus perhatikan saja caranya tinggal itu yaitu teman-teman yang tadi di general itu Speculate speednya dan scene on script idlenya ya teman-teman itu yang harus kalian setting Di grafik settingnya itu teman-teman tinggal setting video backend shader kompilasi dan aspek rasio ya teman-teman Untuk memperlayarkan si gamenya nah teman-teman seperti itu Jadi dan akan terakhir ini settingnya itu internal resolution ya teman-teman Nah disini yang akan mempengaruhi itu resolusinya ya teman-teman Bila teman-teman tidak kuat di dua kali turunkan saja satu kali ya teman-teman nih Turunkan saja 1,5 atau 1 kali Nah teman-teman nggak usah memaksakan sesuaikan dengan HP kalian jangan memaksakan dua kali atau 1,5 Nah teman-teman seperti itu settingan yang harus kalian rubah-rubah ya teman-teman Kalau yang lainnya itu nggak usah rubah-rubah lagi sampai mau yang ini nggak usah rubah-rubah lagi ya teman-teman Biar nggak ngelag jadi hanya itu saja yang harus kalian rubah atau kalian setting ya teman-teman Tapi wajib kalian download dulu confignya biar memperlancar si gamenya ya teman-teman Confignya itu ada di link deskripsi silahkan kalian tinggal klik saja oke Nah setelah itu yang syarat ketiga itu yaitu penyimpanan internal Nah penyimpanan internal itu cukup kalian harus perhatikan ya teman-teman Karena kenapa? Karena game-game Dolphin Emulator itu ternyata besar-besar ya teman-teman Hampir ada yang 3GB, hampir ada yang 4GB dan hampir ada juga yang 6GB ya teman-teman Nah teman-teman harus memperhatikan penyimpanan internal kalian biar memperlancar juga untuk si gamenya Karena kalau misalkan HP kita penuh penyimpanannya Otomatis kinerja HP kita itu bakal sedikit menurun ya teman-teman Dan otomatis aplikasi yang kita pakai juga akan sedikit menurun si kinerjanya Jadi teman-teman harus perhatikan internal penyimpanannya ya teman-teman Karena disini itu gak the game Dolphin itu rata-rata gak bisa ke eksternal ya teman-teman Gak bisa pakai kartu memori Jadi teman-teman harus penyimpanannya itu di penyimpanan internal ya teman-teman Jadi minimal itu 16GB lah ya teman-teman untuk mengisi beberapa game yang ukurannya kecil Dan untuk yang lebih besar itu teman-teman harus menggunakan memori 32GB atau 258GB ya teman-teman Itu ya paling maksimal ya teman-teman untuk bisa bermain game Dolphin paling banyak ya teman-teman Nah begitu teman-teman syarat yang keempat itu yaitu kuota Nah kuota ini penting ya teman-teman untuk kalian download si gamenya itu Karena kalau kalian tidak punya kuota atau data atau wifi Kalian benar-benar akan sulit untuk mendapatkan gamenya Karena di game ini benar tadi yang syarat ketiga yaitu Gamenya itu besar-besar teman-teman hampir 4GB atau 3GB Dan bila teman-teman tidak mempunyai kuota atau data Jangan memaksakan untuk mendownload gamenya ya teman-teman Karena gamenya itu sedikit ada besar Tapi dari besarnya ukuran game itu Teman-teman tidak akan kecewa dengan gamenya Karena game Dolphin Emulator ini benar-benar banyak yang seru-seru ya teman-teman Untuk mengisi kegiatan-kegiatan atau kegabutan-gabutan kalian di rumah saja ya teman-teman Biar bisa bermain game Dolphin Emulator di HP Jangan di skip ya teman-teman Jangan lupa like subscribe juga bila video ini bermanfaat Bila teman-teman tidak mengerti silahkan follow IG saya Mr. Acep07 Nanti bila teman-teman ingin memberikan keluhan silahkan DM saja ke Instagram saya ya teman-teman Tapi bila itu juga saya bisa membantu ya teman-teman Oke salam gamers